Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini Dimana Ratu Adil adalah awal perubahan zaman Kalian pasti sudah tidak heran lagi dan tidak asing lagi dengan nama Ratu Adil Dimana nama Ratu Adil ini adalah suatu nama yang sudah sering kali disebut-sebutkan dan disanjung-sanjung Di kalangan masyarakat Nusantara Dimana Ratu Adil ini banyak sekali versi yang meliputinya Dan banyak juga keyakinan orang-orang mengenai sosok Ratu Adil Dan di video kali ini saya ingin memberikan suatu bukti Bahwasannya kedatangan Ratu Adil itu sebagai awal perubahan zaman Dan dimana versi video ini saya membawakan buktinya seturut dengan Ramalan Jayabaya Dimana Ramalan Jayabaya ini saat ini hampir 90% sudah mulai terjadi Dari resesi negara kita Indonesia Dari pembangunan infrastruktur Indonesia Dari Presiden Jokowi Lalu sampai ke huruara politik Sampai ke sifat-sifat manusia Pasar hilang kumandangi Adanya supermarket Dan masih banyak lagi Jadi Ramalan Jayabaya ini adalah suatu Ramalan yang signifikan Dan sebenarnya Ramalan Jayabaya ini juga sudah cukup detail Menceritakan kehidupan ini Padahal Prabu Jayabaya ini sendiri Dia ada sudah ratusan tahun yang lalu Mungkin sudah 700-800 tahun yang lalu Tapi kenapa sampai saat ini sudah ratusan tahun Kenapa Ramalan-Ramalan yang dibuatnya Masih saja familiar Dimana Ramalan Jayabaya ini semakin hari semakin dikenal di kalangan masyarakat Dan tidak hanya itu saja Masyarakat itu terhiran-hiran karena apa Ramalan-Ramalan Jayabaya ini hampir 90% Yang benar Sehingga orang-orang melirik Ramalan Jayabaya Ramalan bukan lamaran Aku mau keliru bilang lamaran gitu Padahal itu Ramalan Dan kali ini saya membawakan bukti Bahwasannya Ratu Adil adalah awal dari perubahan zaman Dimana dibait-bait Ramalan Jayabaya Yang menceritakan Akan awalnya perubahan zaman Yang dimulai dengan seperti ini Selat-selet-selet yang besok Ngancik tutuping tahun Artinya Selambat-lambatnya Kelak menjelang tutup tahun Bakal ada Dewa Tampil A pengawak manusia Berbadan manusia A posurya podo betoro kresno Berparah seperti Dewa Krishna Awatak bala Dewa Berwatak bala Dewa A gegem Trisulaweda Bersenjatakan Trisulaweda Jinejar Wolak walikeng zaman Tanda datangnya perubahan zaman Jadi sebenarnya sudah sangat jelas Bahwasannya Ratu Adil dengan kriteria tadi Itu adalah awal Dari perubahan zaman Lalu Apa maksudnya Selat-selet yang besok Ngancik tutuping tahun Kenapa selambat-lambatnya Kelak menjelang tutup tahun Jadi ini menceritakan Awal munculnya Ratu Adil di dunia manusia Jadi setuluh dengan Ramalan Jayabaya Ratu Adil Hadir di alam manusia Itu menjelang tutup tahun Kalau tutup tahun itu Desember Berarti sebelum Desember Entah September Entah Oktober Entah November Di bulan-bulan itu Sebenarnya Ratu Adil sudah nampak Sudah muncul Sudah hadir di alam manusia Dengan badan manusia Dengan memiliki raga Bakal ada Dewa Ngejawanta Akan ada Dewa Tampil Jadi Ratu Adil yang dimaksud Di dalam Ramalan Jayabaya Ratu Adil adalah Sesosok Dewa Jadi Ratu Adil itu Adalah Dewa Yang namanya Dewa itu Adalah Makhluk gaib Asli Di alam gaib Lalu dia tampil Di alam manusia Dengan memiliki raga Dia tampil Di alam manusia Pengawak Manungso Berbadan manusia Jadi Dewa tadi Sudah memiliki raga Sudah bertemu Seorang raga Seorang manusia Yang artinya suci Dan Dewa ini Berkenan atas manusia itu Sehingga Dewa ini Menyatukan kekuatannya Menyatukan dirinya Dengan manusia itu Sehingga manusia itu Di dalam tubuhnya Terdapat kekuatan Dewa Makanya disebut sebagai Manusia setengah Dewa Karena ada sosok Dewa Yang menyatu dengan manusia Sehingga dia Separuh tubuhnya itu Adalah manusia Separuh tubuhnya Ada Dewa Lalu Apa Surya Podho Betoro Krishna Berparah seperti Dewa Krishna Dimana di dalam Pewayangan Dewa Krishna Itu Pak kulitannya Atau kulitnya Atau warna kulitnya Itu coklat Coklat muda Jadi manis Dewa Krishna itu Orang yang manis Bukan hanya manis Tapi Dewa Krishna itu Ternyata orang yang Bijaksana Awata Baladewa Berwata Baladewa Jadi selain Ratu Adil Dia Parasnya Wajahnya Itu seperti Krishna Wata dari Ratu Adil ini Seperti Baladewa Baladewa itu Walaupun Dia orangnya Keras Walaupun Dia orangnya Mudah Tersinggung Pemarah Ataupun Karena dia terlurmat Ataupun Baladewa itu Orangnya itu Ya gitu ya Tapi Banyak Sisi positif Dari Baladewa Kamu tahu gak Bahwasannya Baladewa itu Punya sifat Dia Mudah Melupakan Kesalahan Orang lain Baladewa Punya sifat Dia tuh gak suka Terlalu berada Di tempat yang Terlalu ramai Yang ketiga Baladewa itu Juga Baladewa itu Juga punya Sifat Bahwasannya Dia tuh punya Belas kasih Belas kasih Lalu yang keempat Kamu tahu gak Baladewa itu Baladewa itu Orangnya Gak suka Ngerasani Gak suka Suzon Dia tuh Orangnya Suka Adep Areb Suka langsung Hadepin Masa itu Langsung Gak suka Rasan-rasan Si A Si B Si C Gak suka Baladewa itu Kalau gak suka Kepada orang Langsung Disampaikan Aku tuh gak Suka sama Kamu Kamu tuh orangnya Gini Gini Jadi Baladewa itu Bener-bener Sisi positifnya Jauh lebih banyak Daripada Sisi negatifnya Lalu Lalu Agegem Trisulaweda Bersenjatakan Trisulaweda Jadi Ratu Adil itu Memiliki senjata Trisulaweda Tanda datangnya Perubahan Zaman Jadi Kedatangan Ratu Adil Sebagai awal Akan datangnya Perubahan Zaman Yang Pasti Terjadi Di alam Nyata Karena Apa Kedatangan Ratu Adil Munculnya Ratu Adil Sudah Bener-bener Nyata Bisa dilihat Banyak orang Semua orang Bisa melihat Ratu Adil Bahkan Gejala-gejala Di sekitar Ratu Adil pun Orang-orang Tahu Itu sebagai Tanda Bahwasannya Kenyataan Kepastian Akan tetap Pasti Terjadi Apapun Keadaannya Semuanya Pasti Terjadi Tepat Pada Waktunya Sekian Informasi Dari saya Jangan lupa Like dan Subscribe Video ini